Jajaran Satres Narkoba, Porestapin mengungkap 13 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sejak awal tahun hingga Februari 2024. Dari 13 kasus tersebut, polisi juga meringkus 13 terduga dengan berbagai barang bukti, yakni narkoba jadi sabu-sabu total sebanyak 23,15 gram dan 600 butir karnoven yang rencananya akan diadarkan di Kabupaten Tapin. Porestapin AKBP Sugeng Priyanto mengatakan, hampir seluruh tersangka yang berhasil diringkus telah melakukan aksi jual beli narkoba di wilayah setempat selama satu tahun dengan mendatangkan barang haram tersebut dari luar Kabupaten Tapin. Untuk sabu, ini sebanyak 23,15 gram. Kemudian untuk karnoven, sebanyak 600 butir. Kalau kita lihat dari waktu satu bulan wakti atau setengah bulannya. Ini juga sekian banyak tabu penggaraan itu yang kita dapat. Artinya dari tabu ini, tan, atau menjadikan sasaran untuk menjual belikan narkotika. Untuk meminimalisir tingginya angka kasus narkoba di Kabupaten Tapin, kepolisian setempat mengajak seluruh unsur masyarakat untuk ikut berperan aktif. Dalam hal pencegahan dengan cara memberikan informasi kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.